Kemudian saya ada bubuk kayu manis, dan kita butuhkan kurang lebih adalah 1 sendok teh. Bubuk katao, reset yang pertama yang saya akan bikin adalah yang saya namakan chocolate gingerbread Christmas tree. Saya ada 350 gram tepung, kemudian ini dia sendok saya. Lalu kita perlu soda kue sebanyak setengah sendok teh. So, kemudian karena ini adalah gingerbread dan ginger adalah jahe, kita perlu bubuk jahe sebanyak 2 sendok teh. Kemudian saya ada bubuk kayu manis, dan kita butuhkan kurang lebih adalah 1 sendok teh. Bubuk katao, ini kita campur. Oke, kemudian saya di sini ada 100 gram mentega. Wuh, udah mulai meleleh ini. Oke, kemudian ini kita aduk-aduk aja sampai dia menyerupai kayak pasir-pasir gitu. Kemudian saya ada 1 telur dan 1 kuning telur, yang akan saya campur dengan madu. Ini kita aduk rata. Tuh. Oke. Tapi sebelumnya, saya ada gula palem sebanyak 175 gram. Kita campur. Kita masukkan campuran telur dan madunya. Kita taruh campurannya. Kemudian, dari pinggir ke tengah, kita campur seperti ini. Anda boleh ganti dengan sendok kayu. So. Kalau sudah mulai gumpal seperti ini, bisa kita uleni. Nah, lebih gampang sebenarnya. So, adonan saya sudah jadi bagus sekali. Nah, jadinya harus seperti ini. Nah, sambil kita menunggu 10 menit, 10-15 menit, kita menyiapkan cetakannya. Untuk membuat pokon natal, itu kita membutuhkan cetakan bintang. Oke. Saya sudah menyiapkan kertas. Ini adalah kertas panggang, kertas minyak. Kita perlu adonan agak banyak. Kita taruh di tengah. Kemudian, ini selalu ada di dapur saya. Ini Anda tinggal beli di toko kayu. Ini adalah list yang tebalnya kurang lebih adalah 4 mm. Karena ini yang menjadi cagak untuk kita punya kue. Nah, jadi kita tinggal tekan. Kita dorong. Kita cetak. Oke, kita tekan lagi. Taruh pak lagi. Soh, pelan-pelan diangkat. Nah, ini bintang yang kesarnya. Kemudian, ini kita panggang di dalam oven 180 derajat Celcius. Tunggu. 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 Terima kasih. Tunggu.